Setan Harpa Jelit 14. Suara langkah manusia menggema memenuhi seluruh ruangan, ketika Ong Bun Kim mendungakan kepalanya, tampaklah seorang kakek berbaju abu-abu di bawah iringan empat orang manusia tanpa sukma berjalan masuk ke dalam ruangan istana tersebut. Dengan sorot metoh, tajam wakil ketua perguruan itu menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian serunya dengan dingin, bangun semua terima kasih Ong Bun Kim dengan penuh rasa hormat sekali manusia tanpa sukma bangun berdiri dan mundur ke samping. Hawa amarah mulai menyelimuti seluruh wajah Ong Bun Kim. Ketika sorot metohu buncu itu dialihkan ke atas wajah pemuda tersebut, tiba-tiba ia tertawa sambil berkata, Kau kah yang bernama Ong Bun Kim aku rasa tak akan salah lagi sahut pemuda itu sambil tertawa dingin tiada hentinya. Hu Buncu pun tertawa dingin, kembali katanya. Dengan usia semuda itu ternyata sanggup menggetarkan seluruh dunia persilatan, kau memang tak malu disebut seorang jagoan angkatan muda dari dunia persilatan terlalu memuji, Tolong tanya apakah buncu kalian malu untuk berjumpa dengan orang paras muka wakil ketua itu berubah hebat. Saudara apa maksudmu mengucapkan kata-kata semacam itu tegurnya dengan nada tak senang. Tidak bermaksud apa-apa, aku hanya heran, kalau bukan lantaran malu berjumpa dengan orang, kenapa ia tidak munculkan diri untuk menjumpai diriku kontan saja hu Buncu dari Yeuleng Bun itu tertawa dingin tiada hentinya. He eh he eh, he eh dengan kedudukanmu dalam persilatan, masih belum pantas untuk berjumpa muka dengan buncu kami paras muka Ong Bun Kim berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, sambil tertawa dingin jengeknya. Lantas siapakah yang pantas untuk menjumpainya sulit sekali untuk dibicarakan Ong Bun Kim tertawa sinis, katanya kemudian, Kalau begitu ada persoalan apa kalian mengundangku kemari? Kenapa tidak diutarakan saja secara terus terang Hau Buncu dari perguruan Yeuleng Bun itu tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha, saudara benar-benar seorang manusia berjiwa terbuka yang bermulut tajam. Senyuman di ujung bibirnya mendadak lenyap tak berbekas, kemudian ujarnya lagi. Ada pun maksud kami mengundang kehadiranmu kemari, karena ada sedikit urusan penting yang hendak dirundingkan denganmu. Persoalan apa yang hendak dirundingkan sudah lama buncu perguruan kami mendengar akan nama besarmu, maka sengaja beliau mengundang kedatangan saudara kemari untuk, minta kepadaku untuk bergabung dengan perguruan kalian bergabung sih tak berani, kami hanya mengharapkan suatu kerjasama, asal kau bersedia untuk kerjasama dengan kami, jika suatu ketika usaha kita berhasil maka hasilnya kita bagi secara adil. Bapak 42 kembali Ong Bun Kim tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, sayang sekali aku tidak mempunyai ambisi sebesar ini agaknya pihak lawan sana sekali tidak dibuat gelusar oleh jawaban dari Ong Bun Kim tersebut. Sambil tertawa Ewa kembali katanya. Penolakan Anda sudah berada dalam dugaan buncu kami, cuma apakah saudara ingat akan, Dewi Mawar Merah Masunmu tukas pemuda itu sambil mendengus? Betul. Sekarang ia berada di mana tentu saja berada dalam perguruan kami sudah mati atau masih hidup orang itu tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah, ha ah, kau terlalu memikirkan yang bukan-bukan, masa, ia bakal mati? Aku ingin bertemu dengannya boleh saja dengan suara dalam dan berat hubuncu berseru. Tongcu bagian penyampaian perintah, siap terima perintah. Tecu siap menerima perintah dari depan istana berkelebat keluar seorang manusia tanpa sukma dan berdiri dengan penuh hormat di depan wakil ketuanya. Sampaikan perintah kepada Tongcu bagian penyiksaan agar menghadap kemari baik selesai menyahut, ia putar badan dan berjalan menuju ke ruang batu lainnya. Ong Bun Kim yang mendengar ucapan tersebut merasakan hatinya bergetar keras, rasa ngeri dan seram melintas di atas wajahnya, siapakah Tongcu bagian siksa itu? Apakah dia adalah Dewi Mawar Merah? Tidak, tidak mungkin, hal ini tidak mungkin terjadi. Cuan penolong dari Dewi Mawar Merah ketua perkumpulan Huyen Pang serta segenap Aagota. Perguruannya telan tewas di tangan orang-orang tanpa sukma, tak mungkin ia akan menggabungkan diri dengan perguruan Yew Leng Bun. Lantas siapa pula Tongcu ruang bagian siksa? Belum habis singatan tersebut melintas dalam benak Ong Bun Kim, mendadak terdengar suara langkah manusia berkumandang memecahkan keheningan, ketika ia berpaling, anak muda tersebut segera menjerit tertahan, dadanya seperti dihantam dengan martil berat, sekujur tubuhnya kontan saja bergetar keras. Terlihatlah si Dewi Mawar Merah diiringi dua orang manusia tanpa sukma dan Tongcu. Bagian penyampaian perintah muncul dari balik sebuah ruangan batu dan berjalan menuju ke ruang tengah. Peristiwa yang sama sekali di luar dugaan ini segera juga menggetarkan hati Ong Bun Kim. Dengan langkah yang lemah gemulai Dewi Mawar Merah berjalan ke hadapan wakil ketua dari perguruan Yew Leng Bun itu, setelah memberi hormat katanya, Lapor Hu Bun Chu, ada persoalan apa kau mengundang ke hadiranku Yak Tong Chu, sahabatmu. Ong, tai hiap, datang menjengukku? Oya, pelan-pelan Dewi Mawar Merah mengalihkan sorot matanya ke wajah Ong Bun Kim, lalu dengan paras muka berubah sapanya sambil tertawa. Ong Bun Kim kau masih kenal dengan aku Yak Soh Chu? Tak terlukiskan rasa kaget dan gusar Ong Bun Kim menyaksikan kejadian tersebut, dia berusaha keras menekan perasaan marahnya, lalu jawabnya agak ketus, Tentu saja aku masih kenalimu baik-baikah selama ini terima kasih banyak atas perhatianmu. Dewi Bunga Mawar mulai tertawa cekikikan, suara tertawanya membawa nada kalap yang menyeramkan. Secara tiba-tiba Ong Bun Kim merasa bahwa perempuan itu seolah-olah telah berubah menjadi seorang perempuan yang lain seorang perempuan keji yang mengerikan. Senyuman di bibir Dewi Mawar Merah mendadak lenyap tak berbekas, kemudian serunya, Ong Bun Kim, kau tidak menyangka bukan kalau aku telah menggabungkan diri dengan perguruan Yew Leng Bun kau. Kau benar-benar telah bergabung dengan perguruan Yew Leng Bun benar kau, hampir meledak dada Ong Bun Kim saking kusarnya, untuk sesaat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Bukankah aku baik-baik saja kata Dewi Mawar Merah sambil tertawa lebar. Kau, kau, eh haha kenapa kau menjadi marah? Ong Bun Kim, kami sengaja mengundangmu kemari karena ada sedikit persoalan yang hendak diruntingkan denganmu. Ong Bun Kim tertawa seram, suara tertawa yang keras itu segera memotong ucapan Dewi Mawar Merah yang belum habis, hardiknya dengan suara seperti geledek. Kau suruh aku pun bergabung dengan perguruan Yew Leng Bun betul Dewi Mawar Merah, rupanya aku telah salah menilai akan dirimu tidak? Kau sama sekali tidak salah menilai kuka sudih meslupakan dendam berdarah dari gurumu paras muka Dewi Mawar Merah berubah hebat. Tidak melupakan, lantas kau, aku telah bertemu dengan Yew Leng Lojin, aku tahu bahwa Yew Leng Lojin adalah seorang yang baik sekali, apa? Kau bilang apa Yew Leng Lojin adalah seorang manusia berbakat yang berilmu tinggi, ia berhati bajik dan penuh belas kasih, apa yang dipikirkan selama ini hanyalah bagaimana caranya menolong umat manusia di dunia, dia adalah seorang yang baik sekali, aku mengaguminya, aku pun menaruh hormat kepadanya, oleh karena itu aku bersedia masuk menjadi anggota perguruannya, Dewi Mawar Merah, kau, saking marahnya Ong Bun Kim sampai tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Oleh karena itulah aku minta kepadamu untuk bergabung dengan perguruan Yew Leng Bun, mari kita bersama-sama merajai dunia persilatan, ujar Dewi Mawar Merah lebih jauh. Kentut busuk bentak Ong Bun Kim dengan gusarnya. Dewi Mawar Merah sama sekali tidak menjadi marah, ia masih tetap tertawa lebar. Ong Bun Kim demikian katanya, aku berbuat demikian adalah demi kebaikanmu, Dewi Mawar Merah bentak Ong Bun Kim sangat gusar, Apakah kau sudah lupakan budi pemeliharaan dan didikan dari gurumu selama puluhan tahun ini? Kenapa kau rela menggabungkan diri dengan perguruan dari musuh besarmu sendiri padahal berbicara sesungguhnya, dia sendirilah yang pantas dibunuh bukan ketua perguruan Yew Leng Bun, apa? Kau bilang apa sekujur badan Ong Bun Kim gemetar kerasia sudah tak dapat mengendalikan lagi kobaran hawa amarah yang berkobar dalam dadanya. Padahal Hian Ili Hiap, pendekar wanita berbaju hitam, lah pembunuh yang sesungguhnya, ujar Dewi Mawar Merah lagi dengan suara dingin. Apa? Kau perempuan rendah yang tak tahu malu, Ong Bun Kim tak mengendalikan kobaran hawa amarahnya lagi, sambil membentak gusar ia menerjang ke arah Dewa Mawar Merah, telapak tangan kanannya diayun dan sebuah pukulan telah dilepaskan. Serangan yang dilancarkan Ong Bun Kim dalam keadaan gusar ini betul-betul cepat seperti sambaran kilat, kehebatannya tak boleh dianggap penteng. Tahan bentak Dewi Mawar Merah dengan suara dingin. Telapak tangan kanannya diayun ke depan membedendung serangan A dari Ong Bun Kim, lalu tubuhnya melompat mundur tujuh delapan langkah dari tempat semula. Hawa napsu membunuh yang amat tebal telah menyelimuti seluruh wajah Ong Bun Kim, kembali bentaknya. Dewi Mawar Merah, aku hendak mewakili gurumu untuk membunuh kau Dewi Mawar Merah tertawa dingin. Ong Bun Kim, apakah kau tidak bersedia mendengarkan nasihatku yang baik ini, kau perempuan sialan yang melupakan kebaikan orang, aku bersumpah hendak membunuhmu sampai mati Ong Bun Kim, kenapa kau menolak arak kehormatan dan memilih harak hukuman, saking marah dan mendongkolnya, sekujur tubuh Ong Bun Kim bergetar keras, sambil membentak tubuhnya menerjang ke arah Dewi Mawar Merah dengan kecepatan luar biasa, suatu pukulan dasyat yang mengerikan segera dilontarkan keluar. Desingan angin tajam yang luar biasa dan mengandung hawa pembunuh dari Ong Bun Kim itu secepat kilat menggulung tubuh Dewi Mawar Merah, yang mana membuat gadis itu berubah muka. Telapak tangan kenanya diputar untuk menangkis ancaman lawan, sementara tubuhnya berkelebat menyingkir ke samping. Ong Bun Kim tak sudi melepaskan kesempatan tersebut dengan begitu saja, tubuhnya berputar kencang, dua buah pukulan berantai dilepaskan, serang yang an lebih. Mendekati adu jiwa ini membuat Dewi Mawar Merah tak mampu lagi melepaskan serangannya. Mendadak Dewi Mawar Merah membentak nyaring, tubuhnya berputar kencang, dalam keadaan terancam telapak tangan kanannya melancarkan sebuah bacokan, serangan tersebut kontan memaksa tubuh Ong Bun Kim harus mundur sejauh tiga depa. Mendadak bayangan manusia berkelebat lewat, menyusul kemudian seseorang membentak keras. Tahan mengikuti berkelebatnya bayangan manusia itu, tiba-tiba Ong Bun Kim merasakan tibanya segulung angin pukulan besar hawa dingin yang memaksanya mundur sejauh tujuh delapan langkah ketika ia mendongakan kepalanya, tampaklah olehnya bahwa orang yang melancarkan sergapan itu ternyata bukan lain adalah Hu Bun Chu, si wakil ketua dari perguruan Ye U Leng Bun. Hei, mau apa kau bentak Ong Bun Kim dengan gusar? Kau anggap tempat ini adalah tempat nenekmu yang boleh dibiakin onar seenaknya tegur wakil ketua itu dengan dingin. Ong Bun Kim menggertak giginya menahan diri, lalu bentaknya kembali dengan suara keras. Dewi Mawar Merah, kau betul-betul tak mau sadar dari pikiran setanmu. Kau sendiri yang tak mau sadar dari pikiran setanmu. Ong Bun Kim tertawa seram. Ha'ah, 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 bagus, bagus sekali, akan kupunahkan semua kalian siluman-siluman bangsa yang tak tahu diri, menyusul bentakan keras. Ong Bun Kim mencabut keluarkan harpa besinya dan langsung dihantamkan ke tubuh wakil ketua dari perguruan Ye U Leng Bun itu dengan suatu serangan dasyat. Kau pingin mampus bentak kau Bun cu marah. Telapak tangan kanannya diputar dan ia lepaskan sebuah pukulan dasyat pula ke depan. Bayangan manusia saling berputar dengan cepatnya, dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling menyerang tiga jurus. Walaupun Ong Bun Kim sedang beradu jiwa tapi tenaga dalamnya masih tetap bukan tandingannya dari kepandayan Hu Bun cu. Secara beruntun, ia kena didesak mundur sejauh 7-8 langkah dari posisi semula. Ong Bun Kim bentak Hu Bun cu kemudian dengan suara keras, kenapa kau begitu tak tahu diri kentut busuk, sambutlah sebuah pukulanku lagi di tengah bentakan keras, harap besinya secara beruntun melancarkan kembali ketiga buah serangan berantai. Hu Bun cu tertawa dingin, katanya kemudian. Kalau memang demikian, kau jangan salahkan aku lagi bila akan bertindak kejam secepat kilat ia menubruk ke muka, tubuhnya berputar ke sana kemari, dan secara beruntun dia pun melancarkan tiga buah pukulan kilat. Hawa pukulan yang kuat dan berhawa dingin membuat Ong Bun Kim tak kuasa menahan diri, mimpi pun pemuda itu tak mengira kalau ilmu silat yang dimiliki wakil ketua dari perguruan Yeuleng Bun tersebut ternyata sedemikian lihainya. Tak sampai tiga gebrakan lagi, sudah pasti tidak akan terluka oleh pukulan dasyat yang berhawa dingin itu. Mendadak suatu bentakan yang bernada dingin tapi berat, pelan-pelan berkumandang di udara. Tahan suara tersebut seakan-akan mengandung kedaya pengaruh yang tak terkirakan besarnya, begitu mendengar seruan tersebut, dengan kekuatan hu Bun cu menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang. Untuk sesaat lamanya, suasana dalam ruangan istana itu menjadi sunyi sepi tak kedengaran sedikit katapun. Hu Bun cu kembali suara itu berkumandang. Hamba di sini kau sebagai seorang wakil tuan rumah dari perguruan kami kenapa melayani tamu dengan care seperti itu baik. Baik menganiaya orang dengan mengandalkan ilmu silat merupakan suatu pelanggaran yang tak terampuni dalam perguruan kita, Hamba tahu salah apalagi ong saw hiap adalah tamu yang sengaja ku undang datang, mana boleh kau bersikap seperti itu kepada tamuku hamba tak akan berani berbuat salah lagi. Baik kata suara menyeramkan itu lagi mengingat pelanggaran ini baru kau lakukan untuk pertama kalinya, kuampuni kesalahanmu itu terima kasih majikan setelah siapnya suara itu, suasana di sekitar tempat tersebut pulih kembali dalam keheningan. Selama pembicaraan tersebut berlangsung tadi, Ong Bun Kim telah pasang telinga baik-baik untuk memperhatikan sumber dari suara itu, tapi ia tak berhasil menentukan dari arah manakah suara tersebut berasal, ia hanya merasa suara pembicaraan tadi seakan-akan berkumandang datang dari empat arah delapan penjuru. Setelah hening sekian lamanya, tiba-tiba suara berat yang menyeramkan itu kembali berkumandang, Yap Tong Cu Tecu siap menanti perintah dalam ruangan jawab Dewi Mawar Merah dengan hormat. Bahwa Ong Sau Hiap datang menjumpaiku baik Ong Bun Kim yang mendengar ucapan tersebut segera berubah wajahnya, dengan dingin ia berkata, Yakinkah engkau bahwa aku pasti akan pergi menjumpaimu? Bukankah kau datang kemari untuk menjumpai diriku? Suara menyeramkan itu balik bertanya sambil tertawa. Benar kalau begitu, tentu saja kau akan datang untuk menjumpai diriku, tapi sekarang aku telah berubah rencana semula. Tak ingin menjumpaiku? Ataukah tidak berani datang menjumpaiku? Kenapa aku tak berani menjumpaimu? Aku hanya tak ingin menjumpai dirimu saja. Apakah kau tak ingin mengetahui manusia? Macam apakah aku ini? Tidak ingin kau juga tak ingin mengetahui? Macam apakah raut wajahku? Tidak ingin ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Aku tahu sekarang, rupanya kau merasa takut-takut. Ong Bun Kim tertawa dingin. Tiada hentinya, selama hidup aku Ong Bun Kim tak punah mengenai arti kata takut. Jangan harap kau bisa menakut-nakuti diriku bagus sekali. Aku ingin mengucapkan sepatah kata kepadamu. Apakah kau percaya apa yang hendak kau katakan? Seandainya kau berjumpa denganku, aku percaya kau pasti akan bergabung dengan perguruan kami. Bapak 43 ucapan tersebut kontan saja membuat paras muka Ong Bun Kim berubah hebat. Aku tidak percaya dengan perkataanmu itu serunya. Kalau tidak percaya, apa salahnya bila kau masuk ke dalam untuk membuktikannya sendiri? Pancingan tersebut kontan saja. Membangkitkan kemarahan di hati Ong Bun Kim. Ia tidak percaya kalau musuhnya memiliki kepandaian sehebat itu sehingga setelah ia berjumpa dengan lawan, maka ia akan bersedia masuk menjadi anggota perguruan. Kau mempunyai keyakinan tersebut tegurnya sambil tertawa dingin. Yee, aa, 100% pasti benar andai kata setelah berjumpa denganmu nanti aku masih tetap tak bersedia masuk menjadi anggota perguruanmu terserah belah kau mau berbuat apa saja. Bagus sekali bebaru selesai Ong Bun Kim berkata, suara yang berat dan menyeramkan itu kembali berkumandang. Yap Tong Chu Te Chu siap menerima perintahmu bawa Ong Bun Kim masuk lewat pintu nomor 3. Baik selesai menjawab, Dewi Mawar Merah melirik sekejap ke arah Ong Bun Kim dan berkata kembali. Ong Bun Kim mari kita berangkat. Ong Bun Kim memandang sekejap ke arah Dewi Mawar Merah, dalam keadaan demikian terpaksa ia harus menekan kobaran hawa amarahnya, ia memberitahu kepada diri sendiri asal bisa keluar dari perguruan Yew Leng Bun, maka ia harus berusaha keras untuk membawa serta Dewi Mawar Merah keluar dari tempat itu, dan yang paling penting sekarang adalah menjumpai Yew Leng Lo Jin lebih dulu. Ia tidak percaya kalau Yew Leng Lo Jin memiliki kemampuan yang demikian hebatnya, sehingga dirinya bersedia masuk menjadi anggota perguruan Yew Leng Bun setelah berjumpa dengannya. Kedengarannya hal tersebut mirip dengan suatu dongeng saja, tapi ia tak berani bertindak gegabah, sebab dari pembicaraan Yew Leng Lo Jin, dapat diketahui bahwa ia mempunyai keyakinan 100% terhadap kejadian itu. Ketika Ong Bun Kim menyaksikan Dewi Mawar Merah berjalan menuju ke belakang istana, terpaksa dia harus mengikuti pula di belakangnya, sebab ia ingin tahu kejadian yang bakal berlangsung selanjutnya. Pada saat Ong Bun Kim sedang berjalan menuju ke belakang inilah, mendadak terdengar suara gelap tertawa nyaring berkumandang datang dari luar istana tersebut. Haa 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 Ong Bun Kim, cepat amat perjalanan Bu Ong Bun Kim merasa terkesiap mendengar suara itu, demikian pula dengan kawanan jago dari perguruan Yew Leng Bun yang ada di sana, rata-rata merasa terperanjat oleh datangnya seruan yang muncul secara tiba-tiba itu. Siapa di situ wakil ketua dari perguruan Yew Leng Bun segera membentak keras. Suara langkah kaki yang lamban berkumandang memecahkan keheningan, tampaklah si kakek berambut putih yang misterius itu pelan-pelan berjalan masuk ke dalam istana. Hampir saja Ong Bun Kim menjerit tertahan setelah menjumpai kakek misterius itu. Paras muka wakil ketua dari perguruan Yew Leng Bun berubah abad, lalu bentaknya. Siapa kau haa 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 kenapa kalian mesti mengurusi siapa aku kata kakek berambut putih itu sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan sekali lompatan, wakil ketua dari perguruan Yew Leng Bun itu menerjang kehadapan si kakek berambut putih, kemudian hardiknya. Ada urusan apa kau datang kemari mencari orang siapa yang kau cari Ong Bun Kim locian pual, kau sedang mencari aku tegur Ong Bun Kim dengan wajah berubah. Kakek berambut putih itu kembali tertawa terbahak-bahak. Haa ah, ba ah ah, haa ah, benar, bukankah kita telah berjanji untuk datang kemari bersama-sama? Kenapa kau nyelonong masuk seorang diri Ong Bun Kim agak tertegun, diam-diam dan peratnya, betul-betul ketemu setan di siang hari bolong. Sejak kapan aku berjanji denganmu tapi pikiran lain segera melintas dalam benaknya, ia tahu bahwa ucapan tersebut pasti mengandung maksud-maksud tertentu. Maka setelah berpikir sebentar ia berkata, aku tak ingin kau datang sendiri kemari maka aku datang lebih duluan. Mengapa kau khawatir tulang-tulang tuaku ini bakal berserakan di sini? Jangan khawatir, aku kan sudah masuk peti-mati separuh bagian, kalau kasih bocah muda pun tidak takut, kenapa aku mesti takut? Tercekat Ong Bun Kim setelah mendengar perkataan itu. Dari ucapan kakek berambut putih itu dapat diketahui bahwa tempat itu berbahaya sekali, jika ia sudah masuk ke situ, berarti tiada harapan lagi untuk keluar dari situ dengan selamat. Keliru besar bila kau berkata demikian kata Ong Bun Kim tiba-tiba dengan membentak. Bagian mana yang keliru jika kau datang ke perguruan kami dengan maksud mencari orang, kenapa tidak lapor kedatanganmu kepada anggota perguruan kami kakek berakibat putih itu tertawa terbahak-bahak. Haa 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 rupanya karena soal itu, saudara keliru besar, adalah mereka yang tidak masuk untuk memberi laporan, bukannya aku tidak suruh mereka masuk untuk memberi laporan lebih dulu, Apa maksud perkataanmu itu mekereka terlalu meralas, sekarang mungkin lagi tidur di mulut gua sana apa? Kau, kakek berambut putih itu masih juga tersenyum, kembali ujarnya, maaf seribu kali maaf, mereka sudah tertidur pulas di mulut gua sana, jadi kalau begitu kau masuk kemari seorang diri. Memangnya kenapa wakil ketua dari perguruan Yeulengbun merasa bahwa hal ini tak mungkin terjadi, sebab semua lorong dalam gua diatur menurut kedudukan sebuah barisan, kecuali belasan orang anggota perguruan tingkat atas yang mengetahui rahasia dari barisan tersebut, boleh digelang tiada seorang anggota lain yang memahaminya. Mungkinkah kakek berambut putih ini bisa masuk keluar sekehendak hatinya sendiri? Kemudian kakek berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Haa 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 hu Buncu, kau tak usah khawatir, kalau cuma barisan pat kuatin sih masih belum cukup untuk mengurung aku si tua bangka di sini sekali lagi. Paras muka hu Buncu berubah hebat, mimpi pun ia tak mengira kalau kakek berambut putih itu dapat memahami barisan yang diatur dalam lorong gua tersebut. Dari malu ia menjadi gusar, segera katanya, Oha kalau begitu, maksud kedatanganmu memang mengandung niat yang tidak baik dari mana kau bisa berkata demikian menyusup masuk ke daerah terlarang perguruan kami dengan care yang tak tahu diri. Aku ingin lihat sampai dimanakah kelihayan ilmu silat yang kau miliki itu sehingga berani datang mengacau kemari haa 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 ada apa? Kau ingin men kekerasan ej kakek berambut putih itu sambil terbahak-bahak. Betul. Haa haa haa, buat apa aaa haa, tutup mulut anjingmu. Lihat serangan diiringi bentakan nyaring, wakil ketua dari perguruan Yew Leng Bun itu menerjang maju ke depan, secepat kilat tangan kanannya melancarkan sebuah cengkeraman mencakar wajah kakek berambut putih itu. Sementara tangan kanannya melancarkan cengkeraman, tangan kirinya melepaskan pula sebuah pukulan. Hei, apakah begini kira kalian menyambut kedatangan seorang tamu agung bentak kakek berambut putih itu? Di tengah bentakan yang amat keras, tangan kanannya diayun ke muka membendung datangnya ancaman tersebut. Daya kekuatan yang tercantum dalam tangkisan tersebut kelihatannya biasa dan tiada sesuatu yang aneh padahal sesungguhnya dibalik kesederhanaan itu justru tersimpanlah suatu daya kekuatan yang betul-betul mengerikan hati. Bangsat, kau pingin mampus rupanya bentak kau buncu dengan suara menggelegar. Tangan kirinya segera diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan untuk menyongsong datangnya ancaman dari tangan kanan kakek berambut putih itu. Bayangan manusia saling menumbuk dan berputar kencang, lalu dua bayangan saling berpisah ke samping. Tampak wakil ketua dari perguruan Yew Leng Bun itu mundur belasan langkah dengan sempoyongan sebelum akhirnya dapat berdiri tegak, mukanya pucat pias seperti mayat, peluh dingin mengucur keluar dengan derasnya membasai kening dan jidatnya. Pertarungan antara dua jago tanglu memang selalu dilangsungkan dengan kecepatan luar biasa, Ong Bun Kim. Yang berdiri di samping sama sekali tak sempat melihat jelas jurus serangan apakah yang dipergunakan kakek berambut putih itu untuk memukul mundur si wakil ketua. Sambil tertawa hambar kakek berambut putih itu berkata, Hu Bun Chu, bila pertarungan ini dilangsungkan lebih jauh, akhirnya pasti akan terjadi suatu keadaan yang mengerikan, Siwi, siapakah kau bentak hu Bun Chu dengan gusarnya? Siapakah aku tak perlu kau ketahui, sebab ini tak penting bagimu sebenarnya ada urusan apa kau datang kemari wa'ah wa'ah hu Bun Chu, Aku lihat pelingamu pasti tuli atau banyak kotorannya, Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa aku datang kemari untuk mencari Ong Bun Kim mau apa kau mencari dirinya a-a-a-ah. Soal itu sih tak perlu kau ketahui, potkoknya itu urusaanku dengannya biahu Bun Chu segera tertawa dingin. Saudara, aku harap kau mengerti, sekalipun kau bisa masuk kemari dengan gampang, Waktu pergi tidaklah semudah apa yang kau bayangkan semula, mengerti o-o-oh, Soal itu sih ku ketahui ia melirik sekejap ke arah Ong Bun Kim, Lalu ujarnya lebih jauh, Ong Bun Kim mari kita pergi tinggalkan tempat ini pergi? Benar. Bukankah kita telah berjanji akan pergi ke tempat yang lain paras muka Ong Bun Kim berubah? Tapi sekarang aku ingin masuk ke dalam dan menjumpai Ye U Leng Lo Jin lebih dahulu, Kami telah bertaruh untuk persoalan itu tapi kau telah berjanji lebih dulu denganku, Kita harus selesaikan dahulu persoalan di antara kita berdua diri pembicaraan tersebut. Ong Bun Kim segera dapat menarik kesimpulan kalau kakek berambut putih itu merasa takut sekali dengan Ye U Leng Lo Jin, Bahkan berusaha dengan segala kemampuan untuk menghalanginya masuk ke dalam. Maka setelah berpikir, sebentar, ujarnya, sambil tersenyum, Tapi sekarang aku belum ingin pergi meninggalkan tempat ini paras muka kakek berambut putih itu berubah hebat, Teriaknya dengan pauh kegusaran, bocah muda kau tak akan menyesal-menyesal apa dia toh menyetujui syarat-syaratku lebih dahulu, Mengapa secara tiba-tiba enggan pergi bersamaku omong kosong bentak Ong Bun Kim pula dengan tak kalah gusarnya. Bocah muda rupanya kau cari mampus. Kakek berambut putih hu membentak gusar, Lalu secepat kilat menerjang ke hadapan Ong Bun Kim dan mencengkeram tubuhnya. Mendadak, di saat kakek berambut putih itu melancarkan serangannya, Wakil ketua dan congkoan perguruan Yew Leng Bun ikut pula bergerak, Dalam waktu yang bersamaan mereka lompat ke depan menghadang jalan pergi kakek itu, Kemudian masing-masing melancarkan sebuah pukulan mematikan. Kalian cari mampus bentak kakek berambut putih setengah menjerit. Hubuncu tertawa dingin. He eh bah, he eh, di he eh aku kuatir kau sendiri bila yang sudah kepingin mampus, Bagus sekali bersama dengan ucapan itu, Tubuh si kakek berambut putih melompat ke depan sekali lagi, Dengan kecepatan luar biasa ia lepaskan serangkaian pukulan dasyat. Wakil ketua dan congkoan dari perguruan Yew Leng Bun tidak ambil diam, Serentak mereka menghadang kembali perjalanan lawan sambil melancarkan pula pukulan-pukulan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Bayangan manusia saling berputar dan menyambar, Tampaknya suatu pertarungan sengit segera akan berkobar. Tahan mendadak bentakan keras dengan suara yang menyeramkan berkumandang memecahkan keheningan. Bentakan tersebut kembali berasal dari mulut Yew Leng Lojin. Ong Bun Kin merasa hatinya bergetar keras, Ia tak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Sementara bentakan itu telah berkumandang, Ketiga sosok bayangan manusia yang sedang bertarung itu pun Sama-sama melompat mundur ke belakang dan berdiri dengan wajah serius. Kakek berambut putih itu memandang sekejap sekeliling tempat itu, Lalu membungkam dalam seribu bahasa. Hu Bun Cu terdengar suara dari Yew Leng Lojin kembali berkumandang memecahkan keheningan. Hamba siap menerima perintah aku lihat napsu angka ramur kamu kian hari kian bertambah besar. Paras muka Hu Bun Cu berubah hebat, Dengan ketakutan ia membungkam dalam seribu bahasa. HMM. Turun tangan secara sembarangan, Lupakah bahwa dirimu adalah wakil tuan rumah dari perguruan kita? Kembali suara Yew Leng Lojin menegur dengan ketus. Hamba tak akan melupakannya kalau kau sudah tahu bila orang itu adalah tamu kita, Mengapa kau ucapkan kata-kata yang tak senonoh hamba tahu salah baik? Tadi aku sudah mengampuni kau sekali, Maka kali ini kau mesti menampar mulut sendiri empat kali. Terima kasih Bun Cu selesai berkatar. Dia terus mengtayunkan telapak tangannya dan menggampar mulut sendiri sebanyak empat kali. Plak! Look! Plaak! Look! Tamparan itu keras, Membuat sepasang pipinya kontan saja menjadi merah dan membengkak besar. Tercekat perasaan Ong Bun Kim setelah menyaksikan adegan tersebut, Ia tak mengira kalau lawan akan menghukum wakil ketuanya di hadapan orang lain. Sesudah menampar mulut sendiri, Bagaikan seekor ayam jago yang kalah bertarung, Wakil ketua dari perguruan tanpa sukma itu berdiri membungkam di sisi arena dengan sepasang tangan lurus ke bawah. Sobat suara dari Yeuleng Lojin kembali berkomandang, Aku telah menghukum anak buahku, Rasanya sakit hatimu telah terlampiaskan bukan haaah 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 yaaah, Bolehlah dikatakan telah terlampiaskan sahut kakek berambut putih itu sambil tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Sobat, apa maksudmu datang kemari? Benarkah kau datang hanya untuk mencari Ong Bun Kim? Betul tapi sayang Ong Sau Hiap sudah keburu ada janji denganku, Selamanya, aku bekerja tanpa menyusahkan siapapun juga, Maka begini saja, Bagaimana-bagaimana jika sobat bersama Ong Sau Hiap masuk kemari berbareng kakek berbaju putih itu kembali tertawa terbahak-bahak? Haaah, 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 begitupun boleh juga, Sebab bagaimanapun juga aku toh sudah tua dan hampir masuk liang kubur, Jadi soal memati hidupku tak akan terlalu kupikirkan lagi dalam hati, Sekali lagi ia menyebutkan kata-kata yang sama, Hal ini membuat bulu kuduk Ong Bun Kim pada bangun berdiri. Bagaimanapun juga ia tidak percaya kalau Ye U Leng Lo Jin adalah seorang manusia super yang berilmu tinggi, Sehingga barang siapa yang berani masuk ke dalam, jiwanya pasti akan melayang. Yap tongcu suara panggilan dari Ye U Leng Lo Jin kembali berkumandang. Pecu siapa menerima perintah bahwa mereka masuk lewat pintu nomor tujuh baik mendengar suara tersebut, Sekali lagi Ong Bun Kim merasa terperanjat, Bukankan terang-terangan ia mendengar kalau mereka dipersilahkan masuk lewat kamar ketiga? Kenapa sekarang dirubah menjadi kamar tujuh? Mungkinkah di sekitar tempat ini terdapat berpuluh-puluh buah pintu rahasia yang lipat menghubungkan tempat itu Dengan tempat tinggal Ye U Leng Lo Jin 00 Bap 44 Sementara ia masih termenung, si Dewi Mawar Merah telah beranjak dan menuju ke ruang belakang. Ong Bun Kim segera melirik sekejap ke arah kakek berambut putih itu, kemudian ikut pula masuk ke belakang. Kakek berambut putih itu tidak banyak bicara, dia pun segera menyusul di belakangnya. Setelah masuk ke istana belakang, Dewi Mawar Merah berbelok melalui sebuah lorong rahasia, Lebih kurang lima depa kemudian ia berhenti dan tangannya menekan sebuah tonjolan batu karang di atas dinding. Menyusul tekanan itu, terdengarlah bunyi gemerincing yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan, Bersama menggesernya sebuah dinding batu ke samping, muncullah belasan buah lorong rahasia yang mementang keempat penjuru. Dewi Mawar Merah berjaya masuk ke dalam lorong ketujuh dari sebelah kanan dan menelusurinya dengan cepat. Tiba-tiba kakek berambut putih itu berseru. Nona, kau tak perlu repot-repot menghantar kami, biar kami berdua masuk sendiri. Begitupun boleh juga sambut Dewi Mawar Merah sambil tertawa dingin, lalu ia putar badan dan mengundurkan diri dari situ. Sepeninggal Dewi Mawar Merah dari situ, Ong Bun Kim baru mengalihkan sinar matanya ke wajah kakek berambut putih itu, betapa tercekatnya dia ketika menjumpai kakek itu berdiri dengan wajah yang berat dan amat serius. Halo Chiam Pua, kenapa kau tanyanya kemudian? Kakek berambut putih itu menempelkan bibirnya dekat pelingah anak muda itu, lalu tegurnya. Ong Bun Kim, apakah kau sedang mencari kematian buat diri sendiri sembari berbisik? Kakek berambut putih ini menggerakkan sepasang tangannya terus-menerus, pancaran hawa murni yang berhebumbus di sekitai di tempat itu dengan cepat memunabihkan suara pembicaraan mereka hingga tak mungkin buat ia ulang lojin untuk menangkap pembicaraan mereka. Sekali lagi Ong Bun Kim meratakan katinya tercekat, kembali ia bertanya tertegun. Kenapa aku ingin bertanya, bagaimanakah taraf tenaga dalam yang kau miliki jika dibandingkan dengan Dewi Mawar Merah? Tidak selisih banyak Dewi Mawar Merah yang mempunyai dendam sakit hati sedalam lautan dengan ia ulang lojin pun bisa dipengaruhi sehingga menjadi anggota perguruan ia ulang Bun. Apalagi kau, aah, masakah dia begitu hebat sehingga setiap orang bisa tunduk kepadanya benar, ia memang sangat iihai karena kemungkinan besar ia telah berhasil melatih ilmu hipnotis gisintai hoat, ilmu memindah sukma, aah, mendengar keterangan tersebut, Ong Bun Kim tak dapat mengandaikan rasa kagetnya lagi hingga berseru tertahan. Selama banyak waktu, aku selalu melakukan penyelidikan yang seksama dan orang itu mungkin sekali adalah dia, siapa sampai waktunya kau akan tahu dengan sendirinya, dan ia ulang lojin yang sekarang kemungkinan besar adalah orang itu sudah barang tentu Ong Bun kira tidak mengerti siapa yang dimaksudkan oleh kakek berambut putih itu, Cuma kalau ditinjau dari sikap si kakek berambut putih yang serius dan cemas, dapat diketahui bahwa lawannya pastilah seorang manusia yang lihai sekali. Konon menurut berita yang tersebar dalam dunia persilatan, dikatakan bahwa ilmu gisintai hoat merupakan sebangsa ilmu sesat yang sangat lihai, Ilmu itu berdasarkan tatapan mati seseorang untuk mempengaruhi orang lain melakukan kebaikan ataupun kejahatan tanpa disadari oleh seng korban sendiri, jadi sifatnya lebih mirip dengan suatu ilmu hipnotis. Kau mengatakan orang itu juga pandai ilmu hipnotis gisintai hoat seru Ong Bun Kim dengan perasaan tercekak. Ketika itu dia belum bisa, tapi sekarang sulitlah untuk dibicarakan, seandainya dia adalah orang yang sedang kau cari-cari, bagaimana akibatnya yaa, akibatnya sukar untuk dilukiskan lagi dengan kata-kata sahut kakek itu sambil mengeluh. Dengan perasaan bergidik Ong Bun Kim memandang wajah kakek berambut putih yang misterius itu tanpa berkedip, beberapa kebali ia menggeradkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi setiap kali pulannya tersebut diurungkan. Dengan wajah bersungguh-sungguh kakek berambut putih itu berkata lagi, setelah berjumpa Dagan Yeuleng Lojin nanti, aku harap Kasaka mendengarkan semua perkataanku, kalau tidak maka kemungkinan besar jiwamu dan jiwaku akan lenyap di tangannya, tahukah kau boampuat tahu. Nah kalau begitu mari kita berangkat setelah berbicara sampai di situ, kakek berambut putih itu pun menghentikan pula gerakan tangannya, kemudian. Setelah memandang ke lorong di kejauhan sana, ia melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Ong Bun Kim segera mengikuti di belakangnya dengan ketat. Sepanjang perjalanan meski kakek berambut putih itu berusaha keras memperlihatkan ketenangan dan kesantayannya, tapi siapapun dapat mengetahui bahwa hati kecilnya adalah diliputi oleh ketegangan yang luar biasa. Ong Bun Kim sendiri pun merasakan jantungnya berdebar keras setelah mendengar perkataan dari kakek berambut putih itu, ia tahu sedikit salah bertindak maka bukan saja ia bersama kakek itu tak bisa lolos lagi dari tempat ini, bahkan kemungkinan besar akan dikendalikan dan dikuasai pikirannya oleh pengaruh Yeuleng Lojin. Bila dipikirkan kembali, sesungguhnya kejadian ini memang merupakan suatu kejadian yang mengerikan sekali, sudah barang tentu ia merasa terkesiap sekali. Sementara itu mereka berdua telah tiba di hadapan sebuah pintu batu yang amat besar. Kakek berambut putih itu segera menghentikan langkahnya sambil mendongakan kepalanya, di atas dinding karang terbacalah tiga huruf besar yang bertuliskan, Yeuleng Bun. Yeuleng Buncu dengan suara dingin kakek berambut putih itu segera berkata, kami sudah berada di sini kenapa kau tidak membukakan pintu untuk kami masuk saja ke dalam, pintu itu tidak terkunci. Kunci suara dari Yeuleng Lojin kembali berkumandang dari dalam. Kakek berambut putih itu tertawa dingin, setelah melirik sekejap ke arah Ong Bun Kim, tiba-tiba dari sakunya ia mengeluarkan sebutir pil dan memberi tanda kepada si anak muda itu agar menelannya. Sebetulnya Ong Bun Kim ingin bertanya, tapi lantaran kakek berambut itu telah memberi tanda kepadanya agar jangan bertanya, maka dengan kikiran penuh tarda tanya ia telan pil tersebut ke dalam perutnya. Kakek berambut putih itu sendiri pun menelan sebutir pil, setelah itu baru mengerahkan tenaganya untuk mendorong pintu. Ruangan di balik pintu adalah suatu tempat yang gelap gulita, kakek berambut putih itu segera mengerling kembali memberi tanda kepada Ong Bun Kim, kemudian berjalan lebih duluan, terpaksa si anak muda itu mengiringi di belakangnya. Sekonyong-konyong, pada saat kakek berambut putih dan Ong Bun Kim hendak masuk ke dayam pintu batu itulah, bayangan manusia berkelebat lewat diiringi desingan dingin yang tajam, menyusul kemudian munculnya dua sosok bayangan hitam yang langsung menggulung ke arah tubuh mereka berdua. Sedemikian cepatnya perubahan tersebut berlangsung, membuat kakek berambut putih Ien Ong Bun Kim yang sudah bersiap sedia pun merasa agak kewalahan untuk mengatasinya. Sambil menggertak gigi, Ong Bu Kim segera mengayunkan senjata harpa besinya untuk menyongsong datangnya tubuhkan dari bayangan hitam tersebut baru saja serangan dasyat hendak dilancarkan, suara bentakan dari Yeuleng Lojin telah menggelegar di ruangan, mundur. Bayangan hitam kembali berkelebat lewat secepat sukna gentayangan tahu-tahu sudah lenyap kembali tak berbekas. Menggegil keras tubuh Ong Bun Kim menghadapi seragapan aneh tersebut, semenjak munculkan diri sampai lenyap kembali dari pandangan matlah, ternyata Ong Bun Kim tak mampu menangkap dengan jelas bayangan apakah bayangan hitam tersebut. Manusia atau sukna gentayangan demikian ia berpikir. Paras muka si kakek berambut putih itu pun berubah hebat, baru saja ia hendak berbicara, tiba-tiba suara dari Yeuleng Lojin yang misterius itu kembali telah berkemandang. Sobat, anggota perguruan ku tak tahu diri, biar kumohonkan maaf bagi kelancangannya barusan kakek berambut putih itu tertawa ewa, lalu berjalan masuk lebih dulu. Ong Bun Kim menyusul di belakang, ketika tiba dalam ruangan ia merasa bahwa suasana di situ bukan cuma gelap gulita saja, bahkan suhu udaranya amat dingin dan membekukan badan. Berbicara soal tenaga dalam yang dimiliki Ong Bun Kim saat ini, boleh dibilang ia sudah memiliki tenaga sebesar 80 tahun hasil latihan, melihat dalam kegelapan baginya adalah soal biasa, tapi benda yang berada dalam ruangan tersebut ternyata tak mampu ia bedakan secara jelas. Ternyata keadaan itu dialami pula oleh si kakek berambut putih, ia merasa kesulitan untuk menyaksikan benda-benda yang berada di sekitar ruangan gua itu. Walaupun ilmu silap yang dimiliki mereka berdua cukup lihai, dalam keadaan demikian kedua orang itu tak berani masuk secara gegabah, maka untuk sesaat lamanya Ong Bun Kim berdua hanya berdiri saja di depan pintu. Selang sesaat kemudian, suara teguran dari Yeuleng Lojin kembali berkumandang memecahkan keheningan, sobat, kenapa tak berani masuk? Ataukah disebabkan ruangan itu terlampau gelap? Pilih AA, memang aku merasa terlampau gelap sahut kakek berambut putih itu sambil tertawa ewa. Pengawal kanan Yeuleng Lojin segera berseru. Hamba siap, dibalik kegelapan segera berkumandang kembali suara sahutan yang dingin. Pasang lampu baik berbareng dengan berkumandangnya sahutan itu, setitik cahaya tajam meluncur keluar dari balik ruangan, menyusul kemudian sebuah lentera pun memancarkan cahayanya menerangi sekeliling tempat itu, dengan cepat pemandangan dalam ruangan pun tertampak jelas. Kepandainya memercikan api memasang lampu yang baru didemonstrasikan itu betul-betul mengejutkan hati setiap orang. Dengan meminjam sorotan cahaya lentera maka Ong Bun Kim dapat melihat bahwa ruangan tersebut adalah sebuah ruangan batu yang mungil dan indah, luasnya tiga empat kaki dengan perabot yang lengkap, pada ruangan bagian belakang sana duduklah sesosok bayangan hitam. Sayang sinar lentera itu amat lirih sehingga sukar melihat jelas raut wajah orang itu meski demikian tanpa ditanya pun. Dapat diketahui bahwa orang itu adalah Yeuleng Lojin, buncu dari perguruan Yeuleng Bun. Di sekeliling tubuh kakek misterius itu, tampaklah selapis cahaya berwarna yang aneh sekali. Dengan suara dingin Nong Bun Kim segera menegur, Yeuleng Lojin, kami telah tiba di sini, ada urusan apa kau memanggil kami aku sudah tahu kalau kalian telah tiba di sini, jawab Yeuleng Lojin ketus. Kemudian setelah berhenti sebentar, sambil tertawa katanya lagi, Sobat Lama, masih ingatkah dengan aku ucapan Sobat Lama tersebut dengan cepat menggetarkan perasaan kakek berambut putih itu, tapi ketika dilihatnya sinar tajam memancar keluar dari balik matanya, tiba-tiba ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 rupanya memang kasrunya dengan lantang. Kenapa di luar dugaanmu, yaaah, sedikit di luar dugaan paras muka Ong Bun Kim ikut berubah, tanyanya tanpa terasa, Lociampua, siapakah dia Pak Heksinmo, iblis sakti dari Kutub Utara, salah satu dari Bulim Semlo, tiga didengkot dari dunia persilatan. Mendengar nama orang itu, Ong Bun Kim kembali merasakan hatinya bergetar keras, merinding rasanya ia karena ngeri. Mimpi pun ia tak menyangka kalau Yeuleng Lojin ternyata adalah Pak Heksinmo, salah seorang di antara Bulim Semlo. Yeuleng Lojin tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 setelah berpisah puluhan tahun, sobat lama, bisa saling bertemu kembali, Kejadian ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang patut digirangkan, katanya lantang, wahai Tai Heksin kun aku lihat ilmu silatmu jauh lebih hebat daripada kepandayanmu di masa silam, oh oh oh. Jadi Lociampua adalah Tai Heksin kun dari Bulim Semlo sekali lagi Ong Bun Kim berseru tertahan. Kakek berambut putih itu manggut-manggut, mendadak ia maju ke depan dan menghampiri Yeuleng Lojin, sementara iblis sakti dari kutub utara itu masih tetap duduk tak berkutik di tempat semula. Melihat rekannya maju, Ong Bun Kim pun segera mengikuti di belakang Tai Heksin kun maju ke muka. Berhenti tiba-tiba Yeuleng Lojin membentak keras. Menyusul bentakan keras dari Yeuleng Lojin tersebut, Tai Heksin kun dan Ong Bun Kim tanpa sadar ikut menghentikan langkah kakinya. Waktu itu, selisih jarak antara kedua belah pihak tinggal dua kaki, sekarang secara lamat-lamat Ong Bun Kim dapat melihat bahwa Yeuleng Lojin adalah seorang kakek yang kurus kering, ia duduk di atas sebuah kursi dengan sepasang metal, terbuka sedikit. Tai Heksin kun tertawa ewa, lalu kembali tegurnya. Siu buncu, tidak aku sangka ambisimu begitu besar, setelah lewat puluhan tahun kau masih juga menjadi buncu dari perguruan Yeuleng Bun yang misterius, Yeuleng Lojin tertawa seram. Haa 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 mana, mana karanya, aku orang si siu tidak lebih hanya seorang murid sesat dari golongan kiri, Manusia semacam aku tidak pantas untuk berhubungan dengan seorang pendekar besar seperti kau. Cuma hee, 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 setelah tertawa dingin tiada hentinya, ia membatalkan ucapan selanjutnya dan menghentikan pembicaraannya sampai di situ. Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, bentaknya. Yeuleng Buncu, aku datang kemari ingin membuktikan dengan care apakah kau hendak membuat diriku masuk menjadi anggota perguruan secara sukarlah, Yeuleng Lojin tertawa terbahak-bahak. Haa 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 haa, keangkuhan dan kekerasan hati Ong Sau Hiap memang sangat cocok dengan seleraku, Sayang sekali kau tidak cocok dengan seleraku, Tukas Ong Bun Kim dengan gramnya. Sekali lagi Yeuleng Lojin tertawa terbahak-bahak. Haa 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 ong Sau Hiap, Lohu bersumpah akan berusaha mendapatkan dirimu, walau dengan care apapun juga, inginku saksikan dengan care apakah kau bisa mendapatkan diriku. Kutai Hek Chin Kun yang berdiam diri di sisinya, mendada ikut berkata setelah tertawa terbahak-bahak. Buncu, apakah aku si sobat karibmu tidak menarik perhatianmu? Oh, tertarik, tentu saja sangat tertarik. Kenapa? Apakah kau pun berniat untuk masuk menjadi anggota perguruanku? Benar Buncu, sungguh tak kusangka setelah berpisah puluhan tahun, kau berhasil melatih ilmu hipnotis Gisintai Hoat yang mahadasyat itu. Mumpung ada kesempatan lohu ingin sekali mencoba kehebatan ilmu kepandayanmu itu tentu saja cuma ada satu persoalan ingin kutanyakan terlebih dahulu kepadamu. Katakan apa sebetulnya tujuan Buncu dengan mendirikan perguruan Yeuleng Bun ini sobat, apakah kau tidak merasa bahwa pertanyaan itu merupakan suatu pertanyaan yang sudah tahu tapi masih bertanya lagi? Tentu saja pun Buncu mendirikan perguruan ini dengan maksud hendak menguasai seluruh dunia persilatan, mehem besar juga ambisimu Yeuleng Lojin tertawa hambar. Apa yang kukatakan adalah suatu kenyataan, aku harapkah suka mempercayainya setelah tertawa angkuh, terusnya. Sobat, dengan tenang hati perguruan ksmi membuka pintunya lebar-lebar untuk menerima siapapun yang ingin menjadi anggota perguruan, tidak terkecuali pula dirimu taiheksing pun tertawa nyaring. Buncu, apa salahnya bila kita bertaruh lebih dulu? Bertaruh apa jika ilmu hipnotis gisintai hoatmu dapat menyuruh aku melakukan perbuatan di luar kesadaranku, maka aku dan om bun kira dengan sukarlah bersedia masuk menjadi anggota perguruanmu. Bagaimana pendapatmu bagus sekali tapi sebaliknya jika ilmu gisintai hoatmu gagal untuk memerintahkan aku melakukan perbuatan di luar kesadaranku tentu saja kalian akan ku lepas pergi dari sini aku menginginkan tambahan sebuah syarat lagi. Apa syaratmu serahkan yap tongcu kepadaku soal ini, ye uleng lojin termenung sejenak, akhirnya setelah tertawa dingin sahutnya, baiklah om bun kim segera merasakan jantungnya berdebar keras sekali. Walaupun suasana dalam ruangan remang itu telah dilipiti ketegangan yang mengerikan, tapi taruhan tersebut jauh lebih membetot perasaannya. Dua orang tokoh persilatan yang mahadasyat segera akan melangsungkan suatu pertarungan yang bakal mempengaruhi mati hidup mereka, dalam pertarungan tersebut tiada orang yang saling pukul-memukul, tidak pula dengan senjata, tapi duel tersebut akan berlangsung dengan biasa, sederhana dan tegang. Bila dalam duel tersebut ternyata tenaga dalam yang dimiliki tai hek chinkun tak sanggup melawan pengaruh ilmu gi sin tai hoat dari ye uleng lojin, maka mereka berdua akan segera musnah dalam perguruan ye uleng bun tersebut. Dalam pertarungan ini tai hek chinkun tidak mengijankan om bun kim untuk menerima tantangan dari ye uleng lojin, hal ini tentu saja disebabkan tenaga dalam yang dimiliki si anak muda itu masih belum cukup untuk mempertahankan diri dari pengaruh ilmu gi sin tai hoat dari musuh. Terdengar ye uleng lojin tertawa dingin, kemudian berkata, sungguh tak ku sangka setelah berpisah puluhan tahun, kita masih punya kesempatan untuk beradu kekuatan, kejadian ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang patut digirangkan, betul bukan betul kemarilah lebih dekat kepada kubap 45 pelan-pelan tai hek chinkun menggesarkan tubuhnya untuk maju lebih dekat lagi dengan ye uleng lojin. Ong bun kim yang mengawasi terus langkah kaki tai hek chinkun, diam-diam merasakan hatinya tercekat, setiap langkah kaki kakek itu seakan-akan membuat jantungnya hampir saja melompat keluar dari rongga dadanya. Akhirnya tai hek chinkun berhenti pada jarak tiga depa di hadapan ye uleng lojin, katanya kemudian, Siobuncu aku telah bersiap sedia menerima pengaruh ilmu gi sintai hoatmu itu tataplah sepasang mataku tanpa berkedip kata ye uleng lojin dengan dingin, dalam setengah jam kemudian, kita akan mengetahui siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih asor. Bagus sekali sepasang matu ye uleng lojin yang terpejam itu mendadak di pentangkan lebar-lebar, sepasang sinar matu yang lebih tajam dari semilu segera terpancar keluar dari balik matanya dan mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun yang melihatnya ha. Sinar matu, tapi kek chinkun dialihkah ke atas matu ye uleng lojin dan menatapnya lekat-lekat, selanjutnya mereka berdua tak ada yang bergerak lagi. Sekilas pandangan, ker beradu kekuatan semacam itu amat sederhana dan biasa, seakan-akan ada dua orang manusia yang saling bertatapan, tanpa suatu keistimewaan apapun. Tapi Ong Bun Kim segera merasakan hatinya bergidik, bulu roma tanpa terasa pada berdiri sendiri. Apa yang kau jumpai tiba-tiba ye uleng lojin tertawa. Suara itu berat, rendah dan menyeramkan, membuat siapapun yang mendengar serasa bergidik. Aku melihat sepasang matamu jawab tai hek chinkun dengan suara rendah. Setelah, bergema nyetanya jawab itu suasana dalam ruangan pulih kembali dalam keheningan. Dari sini dapatlah diketahui bahwa kedua orang itu saling beradu kekuatan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau di satu pihak berusaha mengerahkan tenaga sesatnya untuk memperkuat tenaga pengaruh ilmu gisintai hoatnya, maka yang lain berusaha melakukan perlawanan dengan mengerahkan segenap tenaga dalam yang dipunyainya. Tak lama kemudian, dengan suara yang rendah dan berat ye uleng lojin kembali berkata, Sobat, bukankah kau melihat suasana di tahun baru, laki perempuan tua muda dengan pakaian yang berwarna-warni sedang berjalan di sebuah jalan raya, bocah cilik bermain petasan yang tua bersalaman penuh riang gembira, tidak setelah sepatah kata yang singkat suasana pulih kembali dalam keheningan yang mencekam. Ong Bun Kim tak berani menatap sepasang metu yuleng lojin, sebab sorot matanya yang tajan dan mengerikan itu cukup mendatangkan perasaan ngeri baginya. Kurang lebih setengah perminum teh kemudian, suara dari ye uleng lojin kembali berkomandang, Sobat, apakah kau melihat di sebuah jalan raya ada seorang pengemis cilik? Yaa yaa, aku melihatnya suara jawaban dari Tai Hek Chin Kun kedengaran agak gemetar. Mendengar jawaban tersebut, Ong Bun Kim merasa ayan hatinya bergetar keras, hampir saja ia menjerit keras saking kagetnya. Mimpi pun ia tak menyangka kalau Tai Hek Chin Kun ternyata tak tahan menerima pengaruh dari ilmu gisintai hoat lawan, bahkan sekarang sudah mulai menyaksikan pemandangan hayalan yang diciptakan olehnya. Kenyataan tersebut sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat menggetarkan perasaan Ong Bun Kim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!